Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 6, how are you today? Alhamdulillah Ustazah Rifa Fine Semoga anak-anakku sehat selalu ya Dimanapun kalian berada Anak-anakku hari ini ketemu lagi ya dengan Ustazah Rifa Kali ini kita akan belajar PLH Materinya tentang konservasi lahan dan pemanfaatan lahan Nah anak-anakku untuk konservasi lahan di sini Yaitu konservasi tanah ya anak-anak Dimana konservasi tanah adalah upaya untuk mempertahankan Atau memperbaiki daya guna lahan Termasuk kesuburan tanah Dengan cara pembuatan bangunan teknis sipil Disamping tanaman yang bersifat vegetatif Agar tidak terjadi kerusakan tanah Dan kemunduran daya guna Serta produktivitas lahan Untuk konservasi tanah Ini ada metodenya anak-anak atau caranya Yaitu dengan 3 cara Yang pertama secara vegetatif atau biologi Yang kedua dengan cara mekanik Dan yang ketiga secara kimia Bagaimana pengertian dari masing-masing metode ini Yuk kita simak slide berikut ini Konservasi tanah yang pertama adalah Dengan cara metode vegetatif atau biologi Metode vegetatif atau biologi adalah Suatu cara pengelolaan lahan miring Dengan menggunakan tanaman sebagai konservasi tanah Nah konservasi tanah secara vegetatif atau biologi ini Contohnya meliputi Yang pertama penanaman tumbuhan yang menutupi tanah secara terus-menerus Yang kedua penanaman dalam baris Yang ketiga pemanfaatan sisa-sisa tumbuhan Yang keempat sistem pertanian hutan Yang kelima sistem pergiliran tanaman atau rotasi Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kandungan unsur hara tanah Yang terakhir keenam adalah Sistem penanaman yang lebih dari satu jenis tanaman Pada tempat dan waktu yang sama Yang disebut dengan istilah tumpang sari Konservasi tanah yang kedua adalah metode mekanik Metode mekanik adalah Cara pengelolaan tanah atau lahan tegalan Atau tanah darat Dengan menggunakan sarana fisik Seperti tanah dan batu Sebagai sarana konservasi tanahnya Nah contoh dari metode mekanik ini Yaitu satu pembuatan sengkedan atau terasering Nah anak-anak kalau misalnya kalian pergi ke gunung Atau daerah pegunungan Kalian pasti banyak melihat Sistem konservasi tanah dengan cara sengkedan atau terasering Yang kedua yaitu pengolahan tanah dengan baik Dan yang ketiga adalah Pembuatan parit atau selokan Konservasi tanah yang ketiga Yaitu dengan metode kimia Konservasi tanah secara kimia Ini meliputi satu Penggunaan pupuk kimia Pestisida, herbisida Sesuai takaran Agar hama tidak kebal atau resisten Serta mengurangi pencemaran tanah dan air Di perairan sekitar Yang kedua Yaitu dengan mengganti pupuk buatan dengan pupuk organik Seperti kompos dan pupuk kandang Yang hal ini dapat menambah kesuburan tanah Dan otomatis tanaman yang ditanam akan cepat tumbuh dengan subur Nah anak-anakku Setelah kita belajar tentang konservasi tanah Berikut ini kita akan belajar tentang pemanfaatan lahan Nah untuk pemanfaatan lahan ini Dibagi menjadi dua cara anak-anak Yang pertama yaitu dilakukan dengan cara pengelolaan lingkungan fisik Dan yang kedua dilakukan dengan cara pengelolaan lingkungan sosial Pengelolaan lingkungan fisik dibagi menjadi tiga anak-anak Yang pertama yaitu pengelolaan lahan sekolah Yang kedua pengelolaan air dan energi Yang ketiga pengelolaan sampah Nah anak-anak pengelolaan lingkungan fisik yang pertama adalah pengelolaan lahan sekolah Yang meliputi satu penataan lahan Dua konservasi lahan Tiga kebersihan Empat penghijauan Sedangkan pengelolaan lingkungan fisik yang kedua adalah pengelolaan air dan energi Yang meliputi Satu pembiasaan hemat energi Yang kedua pembiasaan hemat sumber daya alam Pengelolaan fisik yang ketiga yaitu pengelolaan sampah Untuk pengelolaan sampah ini dibagi menjadi empat ya anak-anak Yang pertama yaitu reduce Yang kedua reuse Yang ketiga recycle Yang keempat replace Nah anak-anak pengelolaan sampah yang pertama disini yaitu secara reduce Reduce adalah cara mengurangi penggunaan benda-benda yang sekiranya dapat menghasilkan sampah untuk masyarakat Contohnya yaitu membawa kantong sendiri pada saat belanja Yang kedua mengurangi penggunaan produk yang menggunakan kemasan dari plastik atau stereofoam Jadi anak-anak kalau kita belanja ke supermarket atau ke Alfamat atau Indomart Nah sebaiknya kita menggunakan kantong sendiri ya dari rumah ya sehingga bisa mengurangi jumlah sampah Pengelolaan sampah yang kedua yaitu dengan cara reuse Reus adalah cara menggunakan kembali sampah-sampah agar dapat mengurangi jumlah sampah yang ada di masyarakat Contoh dari reuse adalah menggunakan kembali baju bekas yang sudah sobek-sobek untuk lap atau keset Atau menggunakan kembali bagian belakang kertas yang masih kosong untuk menulis Pengelolaan sampah yang ketiga yaitu dengan cara recycle Recycle adalah cara mendaur ulang sampah agar menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan juga orang lain Contoh recycle adalah pembuatan kerajinan tangan dari koran atau kertas bekas Yang kedua menggunakan kaleng bekas untuk dijadikan celengan atau tempat pensil Dan yang ketiga adalah mengolah sisa kain-kain bekas dari perusahaan tekstil untuk digunakan sebagai usaha pakaian dari bahan daur ulang Pengelolaan sampah yang keempat adalah replace Replace adalah usaha untuk mengganti barang yang lama dengan barang yang lebih ramah lingkungan Contohnya misalnya mengganti bola lampu yang ada di rumah kita yang semula dari bola lampu biasa diganti dengan bola lampu LED yang ramah lingkungan Nah anak-anak, pemanfaatan lahan yang kedua yaitu dengan cara pengelolaan lingkungan sosial Pengelolaan lingkungan sosial ini meliputi 1. Keagamaan 2. Kekeluargaan 3. Keamanan 4. Seni Budaya Pembiasaan perilaku sosial yang positif bagi warga sekolah antara lain terdiri dari 1. Disiplin 2. Kerjasama 3. Kepedulian 4. Keberanian 5. Kejujuran 6. Sportivitas Anak-anakku kelas 6 memiliki karakter yang disebutkan ustada disini berarti kalian sangat luar biasa anak-anak Anak hebat dan anak yang patut dibanggakan Untuk itu marilah kita mempraktekan apa yang ustada sampaikan ini dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak ya Terutama dalam hal tadi yaitu pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan sosial Alhamdulillahirrobilalamin Anak-anakku tak terasa ya materi pembelajaran PLH sudah selesai Ustada Rifat cukupkan sampai disini ya anak-anak ya Tetap semangat dalam belajar di rumah Dan pesan ustada untuk kalian di rumah yaitu Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to reading of holy quran Don't forget to study hard and be careful anak-anak Terima kasih sampai ketemu kembali di pertemuan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh